itu dia sarangnya teman-teman yang pertama itu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama istri dan anak saya teman-teman seperti biasa kita mau melakukan evakuasi sarang tahun pespa nih teman-teman 2 sarang nah ini sarang yang kedua rendah teman-teman dibanding yang pertama tadi tinggi ya oke untuk kalian mudah-mudahan sehat selalu dimudahkan rezekinya tercapai segala apa yang dicita-citakan ya teman-teman jangan lupa dukungannya untuk subscribe like dan komennya nih di channel siluman tahun mantap supaya saya tambah semangat yuk lanjut nah saya naik dulu nih teman-teman kita ambil dulu nih yang satu sekarang ini tinggi ya teman-teman tapi lubangnya kemungkinan jaman satu mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan langsung bisa dipetik nih teman-teman jadi posisinya di depan muka saya pas sini mulai saya tutup si lubangnya tinggal nanti dipastikan gak ada yang keluar baru disiram si pertamaknya teman-teman supaya dia pingsan baru nanti kita putih supaya aman ya teman-teman nah ini mulai saya siram nih teman-teman seandainya pakai pertamak kemungkinan cuma 2 menit atau 1 menit sudah pingsan teman-teman tapi lebih amannya kita tunggu 5 menit atau 10 menit baru bisa dipetik begitu teman-teman nah teman-teman ini dia udah saya tunggu tadi beberapa saat baru ini tinggal petik aja nih teman-teman jadi dipastikan supaya pingsan semua teman-teman dimasukkan ke plastik ya biar gak berhamburan karena cangkangnya ini rentan sekali sobek teman-teman karena ukurannya cuma kecil nih teman-teman hanya sebesar kepala saya jadi ya kita bungkus seperti ini saja teman-teman nanti teman-teman lihat nih isinya induknya bayang sekali teman-teman perkiraan ini seribu ekor adalah induknya doang tuh lihat teman-teman nah masih bersama bocil dan si gemoy istri saya teman-teman nah ini penontonnya juga banyak serang pertama aman kita lanjut ke serang yang kedua nih teman-teman posisinya sulit lihat saya disana lagi ngumpet-ngumpet supaya bisa menutup si lubangnya teman-teman karena kalau dari bawahnya langsung khawatirnya banyak sekali ranting nanti pas kita menutup kepala saya yang ngeloranting dia buyar langsung menyengat saya teman-teman jadi lebih amannya kita dari sana tuh lihat teman-teman nah udah mulai saya tutup oke nah itu kalaunya pada keluar teman-teman kita tinggalkan dulu sebelum saya siram oke ini dia hasilnya teman-teman karena tadi tahunnya cukup berhamburan lubangnya besar sekali teman-teman jadi kasihan istri saya sebagai kameramen nanti diserang teman-teman karena sengatannya jadi saya putuskan si jeda ini langsung ke hasilnya teman-teman prosesnya sama seperti biasa tinggal kita tutup lubangnya dipastikan gak ada yang keluar baru disiram ya teman-teman pakai bensin pertama tunggu beberapa saat 5 menit sampai 10 menit cuma lebih aman teman-teman dipastikan supaya pingsan semua 20 menit gak apa-apa teman-teman kalau baru belajar ya lebih lama lebih bagus ya teman-teman baru nanti ini kita gunting-gunting seperti ini teman-teman supaya isi si larpanya bisa dimanfaatkan kalau untuk teman-teman gak perlu larpanya ya bisa dengan cara dibakar atau semacamnya lah teman-teman cuma kalau menurut saya pribadi cara inilah yang paling aman dibius ya teman-teman jadi kalau pun ada di dalam rumah aman teman-teman kalau dibakar kemungkinan bahaya sisi rumah bisa kebakaran teman-teman jadi lebih baik pakai cara seperti ini dibius teman-teman nah ini rantingnya banyak sekali harus sabar ya teman-teman satu persatu kita bersihkan kiranya sudah bersih nanti baru dipetik teman-teman ukurannya ini kemungkinan 3 kali lipat lebih besar dari yang pertama tadi teman-teman lumayan besar ini ya saking besarnya dia sudah buka cabang teman-teman biasanya seperti itu kalau ada sarang tawan besar kemungkinan di sekelilingnya jarak kurang lebih 100 meter bahkan tidak sampai itu pasti ada temannya teman-teman yang kecil sebesar kepala sebesar bola dan sebesar apapun biasanya ada teman-teman karena saya pernah menemukan satu lokasi tempat itu ada 9 sarang teman-teman saya ambil satu malam itu 9 sarang waduh repot sekali sampai subuh teman-teman karena posisinya sulit-sulit kalau seperti ini ya ini paling setengah jam selesai teman-teman nah ini mulai sepertik teman-teman kalau lihat masih ada ranting yang mengganggu nah ini sudah kelar mantap oke kita bongkar ya kita lihat isinya teman-teman pasti induknya lebih banyak ini dibanding yang pertama nah itu ya teman-teman induknya banyak sekali itu kumpul di bawah belum di cepitan-cepitan antar susunannya itu pasti banyak sekali teman-teman tuh lihat masih bergerak-gerak ya karena sengaja ini saya buat pingsan saja teman-teman enggak saya buat mati kalau kita tunggunya lama setengah jam atau satu jam mereka mati teman-teman karena saya hanya 5 menit sampai 10 menit jadi dia pingsan oh no oh no